Saya buktinya, saya sudah selesai. Kebetulan saya profesi nurse, satu tahun, dan saya menyelesaikan pendidikan saya tepat waktu dan sangat terbantu dengan program tersebut. Program Desa Serjana tidak palsu, sangat terbukti bahwa sekarang saya telah selesai di program Desa Serjana dan bisa bekerja dan melanjut di desa saya sendiri. Sampai yang disampaikan Bupati dari awal ketika datang ke Laban Jadid menurut saya sampai hari ini sangat konsisten dan juga sangat baik dalam hal memotivasi dan juga memberikan saran maupun masukan dalam membangun sumber daya manusia di desa maupun demi terujudnya Kabupaten Malinau yang mandiri. Setelah ada SK dari Bupati bahwa kendaga terampil akan dibiayai oleh desa. Perbulannya Rp3.500.000. Serkan arahan yang diberikan dari Dinas DPMD sendiri, honornya itu sama untuk semua bidang pendidikan apapun itu asalkan kembali menjadi terangga-terangga untuk desa, honornya sama. Dan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang baru kuliah mengikuti program Desa Serjana semangat terus, selesaikan pendidikannya tepat waktu dan konsisten dan bertanggung jawab dengan dana yang ada. Program Desa Serjana tidak boleh dihentikan. Program Desa Serjana harus dilanjutkan karena banyak mahasiswa dan anak-anak yang mau belajar dan mau kuliah tapi tidak ada dana. Dengan adanya program Desa Serjana ini, anak-anak dan mahasiswa akan terbantu. Ketika sudah kembali ke desa itu nanti kan kita berfungsi sesuai dengan disiplin ilmu yang sudah kita pelajari. Contohnya saya bagian keperawatan, bagi saya nanti akan membantu dalam lingkup kesehatan seperti itu. Terima kasih banyak kepada Bupati yang mana telah mengadakan program Desa Serjana. Dengan adanya program ini, saya bisa berkuliah dan bisa menyelesaikan perkuliahan dan saya kembali bekerja di desa saya pada saat ini. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih dan Pak Bupati luar biasa. Terima kasih.